Pemkab Banyumas menyalurkan bantuan bibit ternak kepada 9 kelompok ternak di Banyumas. Bantuan diambil dari APBD Kabupaten Banyumas tahun 2024 untuk meningkatkan populasi ternak di Banyumas. PJ Bupati Banyumas Sanung Cahyo Saputro menyerahkan bibit ternak dari APBD Kabupaten Banyumas tahun 2024 di Balai Desa Tipar Kidul Kecamatan Acibarang Rabu 20 Maret 2024. Tujuannya yakni meningkatkan populasi ternak dan memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi daerah berbasis komoditas peternakan. Bibit ternak yang diberikan kepada 9 kelompok ternak berupa ternak sapi perah, kambing, kelinci, kandang, dan sarana-prasarana kandang yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanakan Kabupaten Banyumas Sulistiono menyampaikan jika penerima bibit ternak diterima 9 kelompok. Sapi perah diterima kelompok Restu Lembu, kambing diterima kelompok Berkalestari, Menda Utama Sejahtera, Gajujaya, Majujaya, Ngudi Berkah, dan kelompok Mendejitu. Sedangkan kelompok peternak kelinci Giri Mukti di desa Cibarung Kecamatan Acibarang menerima kelinci sebanyak 90 ekor betina dan 18 ekor jantan senilai 50 juta rupiah. Jadi hari ini kita punya program untuk ketahanan mangan. Untuk melakukan program itu kita melakukan bantuan hibah berupa sapi perah, kambing, dan kinci. Jadi itu kambing berjumlah sekitar 300-an ekor, sapi perah 20 ekor, dan klinci 92 ekor. Hanung Cayo melihat Kabupaten Banyumas berpotensial menjadi daerah peternakan seperti sapi, kambing, maupun kelinci. Di samping pakannya yang sangat tercukupi, lahannya luas, iklim dan suhunya bagus, dan masyarakatnya cukup rajin sambil berternak bisa mengerjakan pekerjaan lain seperti bertani dan juga berdagang. Ia berharap bantuan ternak yang diberikan menjadi bantuan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan. Terima kasih.